GEME NETON ANIME OMASIROI Halo Recerita Anime Infinity Stratos Menceritakan tentang seorang remaja bernama Orimura Ichika Yang dimana dirinya tak sengaja menemukan bakat terpendamnya Yaitu dapat menggunakan AIS atau Infinity Stratos Padahal AIS cuma bisa digunakan oleh para wanita Sehingga Ichika dipaksa untuk masuk ke sekolah AIS Dan jadi satu-satunya murid laki-laki di sana Seiring berjalannya waktu, Ichika jadi semakin lebih kuat Dan haremnya juga semakin bertambah Kemampuan elit mengharem tidaklah sulit Raura, aku bisa membantu, terima kasih Cerita di awal lidah hari pertama Ichika masuk sekolah Di sana Ichika jadi pusat perhatian semua murid Karena cuma dirinya satu-satunya murid laki-laki di sana Alasan Ichika berada di sana Karena Ichika bisa menggunakan pelangkapan tempur AIS Yang dimana AIS cuma bisa digunakan oleh para wanita Lalu datang seorang guru atau wali kelas mereka bernama Orimora Cipuyu Ternyata dia adalah kakak perempuan dari Ichika Tidak hanya itu Cipuyu sangat terkenal dengan semua prestasi hebatnya di masa lalu Oleh karena itu para murid jadi kagum dengannya Di saat Ichika sedang galau Datang teman masa kecilnya mahamperinya Dia bernama Sinonono Hawki Mereka pun berbicara dengan santai Karena sudah lama tak bertemu Terlihat Hawki memiliki perasaan dengan Ichika Semenjak masih kecil sampai sekarang Kemudian di kelas ada seorang murid dari keluarga bangsawan Mahampiri Ichika Dia bernama Cecilia Cecilia menjelaskan kalau dia adalah perwakilan dari Inggris Melihat Ichika tidak mengetahui apapun tentang AIS Hal itu membuat Cecilia jadi kesal Setelah dibacotin oleh Cecilia Ichika pun menuju ke kamarnya Ternyata Ichika akan sekamar dengan Hawki Tentu mereka berdua jadi terkejut Dan Hawki sempat ingin menghajarnya karena Ichika melihat tubuh bohainya Pada akhirnya mereka tetap sekamar berduaan di sana Keesokan harinya Cipuyu ingin meminta perwakilan untuk ikut turnamen antarkelas minggu depan Para murid pun memilih Ichika sebagai perwakilan Namun Cecilia tidak menerima hal itu Alasih Cecilia menantang Ichika untuk buy one meet only Di pertarungan nanti Ichika akan mendapatkan AIS pribadi untuk melawan Cecilia Yang dimana AIS pribadi sangat langka Dan cuma digunakan oleh para elit Tentu Cecilia juga mempunyai AIS pribadi Kemudian Ichika meminta bantuan Hawki untuk mengajarinya tentang AIS Bahkan Hawki memberikan latihan kendo kepada Ichika Setelah semua itu Ichika mendapatkan AIS pribadi miliknya AIS itu bernama Byaku Shiki Ternyata Ichika cuma perlu menyentuh AIS Sudah bisa memahami cara kerja AIS Berkat hal itu Ichika sudah siap untuk buy one dengan Cecilia Di saat pertarungan dimulai Ichika jadi terpojot dengan tembakan brutal dari Cecilia Setelah terkena tembakan Ternyata AIS sebelumnya berada dalam moda awal Namun kali ini AISnya sudah masuk ke mode serius Tentu lebih kuat dari sebelumnya Pada akhirnya Ichika dapat melancarkan sarangan Laschet kepada Cecilia Akan tetapi Ichika terlalu berlebihan memakai kekuatan AIS Sehingga energi BBM AISnya jadi habis Dan duel tersebut dimenangkan oleh Cecilia Setelah semua itu Cipuyu menjelaskan Kalau Ichika telah menggunakan pedang antipresa Yukihira Yang dimana hal itu mampu membuat lawan balik lobi dengan sekali tebas Namun resekonya pengguna akan kehabisan energi BBM secara drastis Walaupun Cecilia memenangkan pertarungan tersebut Akan tetapi Ichika berasa memenangkan hati Cecilia Alasai Cecilia mulai terposona dengan Ichika berkat pertarungan tersebut Keesokan harinya di sampel latihan Ichika bersama Cecilia diminta untuk memperhatikan cara menggunakan AIS Cecilia pun dengan mudah menerbangkan AISnya karena dirinya sudah pro Sedangkan Ichika yang masih pemula malah turu Melihat hal itu Cecilia segera menghampiri Ichika Untuk memastikan apakah Ichika terluka parah Untungnya Ichika masih sehat sepenuhnya Setelah semua itu mereka merayakan terpilihnya Ichika sebagai perwakilan kelas Hal itu dikarenakan Cecilia memutuskan untuk mengundurkan diri Kemudian terdapat kabar akan ada murid pendehan lagi di kelas sebelah Ternyata dia adalah salah satu kenalan dari Ichika Dia bernama Pan Rin berwakilan dari negara Cina Di sajam istirahat mereka berdua saling berbicara di kantin Ichika pun menceritakan alasan kenapa dirinya berada di sana Yang dimana Ichika mengikut ujian masuk sekolah SMA Malah tersesat ke tempat AIS Di sana Ichika yang penasaran jadi menyentuh AIS secara langsung Dan AIS itu malah bereaksi setelah disentuh oleh Ichika Sedangkan Cecilia bersama Hoki jadi kesel melihat mereka berduaan di sana Di saat malam hari Rin menemui mereka di asrama Rin pun ingin bertukar di tempat dengan Hoki Tidak hanya itu Rin juga ingin menjadikan Ichika sebagai miliknya sesuai janji mereka di masa lalu Sedangkan Ichika yang tidak peka Malah memperburuk situasi dengan alasan melupakan janji mereka Alasan Rin bertekad akan melawan Ichika di saat pertarungan antara kelas nantinya Dan yang kalah harus menuruti semua permintaan dari pemenang Selanjutnya pertarungan Ichika melawan Rin pun dimulai Kali ini Rin terus melancarkan sarangan secara mambebi buta ke arah Ichika Namun mereka totor dari kakaknya sang juara dunia Ichika jadi lebih mampu menghindari sarangan Dan dapat membalikkan keadaan Ternyata dalang dari ledakan itu adalah robot IS yang dikendalikan dari jauh Melihat hal itu Ichika bersama Rin memutuskan untuk saling bekerjasama Karena sarangan betubi-tubi dari mereka tidak mampu Ichika memiliki strategi dengan cara menghisap kekuatan sarangan milik Rin Agar dapat memperkuat kekuatan pedang Yukihira Akan tetapi sarangan itu cuma mampu menambah satu tangan IS tersebut Walaupun dirinya sempat ingin tosun Untungnya datang Cecilia yang segera mengkoperinya dari jauh Pada akhirnya Ichika berhasil mengalahkannya Walaupun dirinya hampir tewas Setelah itu Ichika dirawat di rumah sakit Sekaligus ditemani oleh Rin Melihat situasi sudah terjamin aman tanpa ada gangguan Rin pun berniat untuk mencium Ichika di sana Namun Ichika malah terbangun dari pingsannya Pada akhirnya Cecilia bersama Hoki datang menemui mereka Dan mereka bertiga saling memperibatkan Ichika di sana Selanjutnya di hari libur Ichika menemui temannya bernama Dan Mereka apa bermain game bersama Sekaligus Ichika menceritakan tentang sekolahnya Lalu datang adik dari Dan yang bernambar bernama Ran Terlihat dirinya jadi tersipu malu jika bertemu dengan Ichika Bisa dipastikan Ran juga mempunyai perasaan dengan Ichika Namun sayangnya Ichika sangat tidak peka BTW Ran bakal jadi adik kelas Ichika nantinya Kemudian datang seorang guru menemui Ichika bersama Hoki Maya meminta Hoki untuk pindah Karena tidak boleh laki sama cewek tinggal sekamar dalam waktu lama Alhasil Hoki pun menyetujui hal tersebut Sebagai gantinya jika Hoki menang dalam turnamen Dia ingin meminta Ichika berkencan dengannya nantinya Di seselain ada tiga murid yang mendengar pembicaraan tersebut Sehingga mereka ingin menjabarkan gosip di antara mereka berdua Kesokan harinya gosip tersebar ke seluruh murid Yang dimana pemenang turnamen nanti akan mendapatkan hadiah berkencan bersama Ichika Kemudian ada murid pindahan perwakilan dari Perancis bernama Charles Charles pun memperkenalkan diri sebagai seorang laki Tentu hal itu membuat para cewek jadi bergairah ingin segera membungkusnya Wajar saja karena disana kekurangan batang Setelah itu mereka mulai pembelajaran di lapangan Alhasil Ichika dapat merasakan buah semangka disana Lalu Rin bersama Cecilia akan berlatih melawan Maya Sensei Dengan mudah mereka di kalahkan oleh Maya Sensei Setelah pembelajaran sekolah selesai Charles akan satu kamar dengan Ichika Karena sama-sama lelaki katanya Kesokan harinya ada lagi murid pindahan yang lain Dia adalah murid dari Cipuyu bernama Laura Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada meteor Tiba-tiba Laura langsung menampar Ichika di hadapan yang lain Ternyata Laura tidak menerima Ichika sebagai adik dari Cipuyu Selanjutnya Ichika bersama Charles seling latih tanding Namun Ichika dengan mudah di kalahkan oleh Charles Karena Ichika sebagai pekter kesulitan mendekati musuh bersenjata jarak jauh Charles memberikan saran tutur cara menghadapi lawan bersenjata jarak jauh Berkat hal itu wawasan Ichika jadi semakin luas Lalu tiba-tiba datang Laura menemui mereka di sana Kali ini Laura ingin bayiwan dengan Ichika Namun Laura dihentikan oleh guru penjaga di sana Setelah pembelajaran selesai Ichika pun kembali ke kamarnya Dan Ichika tersengaja melihat Charles sedang mandi di sana Ternyata Charles adalah seorang wanita yang bohai Melihat pemandangan indah tadi membuat hubungan mereka jadi canggung Pada akhirnya Charles menceritakan alasannya menyambar menjadi laki-laki Ternyata dia diperintahkan oleh ayahnya untuk menyelidiki Ichika Jika tidak Charles baru kena hukuman Namun Ichika menyarankan Charles untuk tetap merahasiakan identitasnya Karena berada di sekolah IS lebih aman dan terhindari dari ancaman bapaknya Selanjutnya keesokan harinya Cecilia bersama Rin sedang berlatih tanding Demi mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam turnamen nantinya Namun datang Laura menggenggu mereka di sana Terlihat Laura menggunakan IS bertipe jarak menengah Karena Laura adalah murid dari Cipoyo Tentu kekuatan tempurnya sangat kuat Dan menang telak di saat melawan mereka berdua Melihat tali itu Ichika bersama Charles mencoba untuk menghentikan Laura Namun seringan mereka tidak mempengkap pada Laura Pada akhirnya Cipoyo segera datang menghentikan Laura di sana Dan menyarankan mereka untuk lanjut baku hantam di satu turnamen saja Setelah semua itu Cecilia bersama Rin jadi terluka parah Akibat pertempuran sebelumnya Lalu datang para murid menemui Ichika Ternyata mereka ingin satu tim dengan Ichika Namun Ichika menolak mereka semua Karena Ichika sudah memilih Charles sebagai rekan tim Hal itu sekaligus dapat menjaga rahasia milik Charles Kemudian hari turnamen pun sudah tiba Mereka pun jadi terkejut karena lawan pertama mereka Adalah Laura bersama Hoki Sedangkan Hoki juga tak menyangka kalau rekannya adalah Laura yang sangat barbar Kemudian pertarungan pertama pun dimulai Kali ini kerjasama duo antara Ichika bersama Charles sudah kompa banget Namun Hoki dapat mengkoper Laura dengan sangat baik Akan tetapi Laura malah tidak memperdulikan Hoki Bahkan Hoki belum punya IS pribadi miliknya Tentu Hoki dengan mudah ditumbangkan Setelah itu mereka berdua bersama-sama melancarkan sarangan ke Laura Dan hal itu membuat Laura jadi terpojok Sampai-sampai ISnya jadi tidak sanggup melanjutkan pertarungan Akan tetapi di mata Laura terdapat nanomesin Yang bisa memberikan kekuatan tambahan Sehingga ISnya jadi menyelimuti Laura sepenuhnya Pada akhirnya dirinya jadi berwujud mirip seperti Cipuyu Melihat Tato sebut membuat Ichika jadi marah Karena mencoba meniru kakaknya Lalu Charles memberikan tenaga yang masih tersisa kepada Ichika Berkat hal itu Ichika masih dapat bertarung dengan satu tangan Setelah semua itu Laura dirawat di rumah sakit Sekaligus ditemani oleh Cipuyu di sana Keesokan harinya Charles sudah berhenti menjadi laki Dan menjadi dirinya sendiri yang bernama Charlotte Bahkan ada gosip kalau mereka pun amandi bersama Mengetahui hal itu rennyan cemburu segera menghajar Ichika di sana Selanjutnya Hawke menghobongi kakaknya bernama Tabane Ternyata Tabane adalah pembuat IS Karena itu Hawke ingin minta dibuatkan IS pribadi untuknya Tentu Tabane sudah memperkirakan hal tersebut Dan sudah membuatkannya sebelumnya IS pribadi milik Hawke bernama Akasubaki Kemudian disesalahin Ichika diminta oleh Charlotte Tentu menemaninya berbalanja Tentu para cewek yang lain juga mengikuti mereka disana Mengetahui kalau mereka sedang diawasi Charlotte segera membawa Ichika ke dalam toko baju renang Disana Charlotte segera menunjukkan baju renang pilihannya Di hadapan Ichika Akan tetapi mereka berdua malah terciduk Dan pada akhirnya mereka jadi dimarahi oleh Maya Sensei Setelah semua itu mereka pun sudah sampai di pantai Mereka pun bersantai menikmati pantai tersebut bersama-sama Tentu Ichika dipenuhi dengan adegan yang mantap-mantap Bahkan Laura yang dingin seperti es Sudah jadi lebih hangat setelah menyukai Ichika Kemudian di saat malam hari Cecilia yang tidak terbiasa makan pakai sompit Dibantu oleh Ichika dengan cara menyuapinya Tentu para cewek lain jadi iri dengan mereka Karena terjadinya keributan Ichika meminta Cecilia untuk mampir ke kamarnya setelah selesai makan Di saat Cecilia pengen otw menuju ke sana Terdapat cewek lainnya sudah mengopeng pembicaraan Ichika bersama Cipuyu Karena mereka mendengar suara Cipuyu sangat merdu Tentu mereka mengira kalau ada adegan cocok tanam di sana Akan tetapi kenyataannya Ichika cuma memberikan pejatan ala GPO kepada Cipuyu Setelah itu keesokan harinya Hoki sedang melihat ada benda milik Tabani di sana Hoki pun tidak ingin berbuat apapun dengan benda itu Sedangkan Ichika yang penasaran langsung menarik benda tersebut Alasnya tiba-tiba ada waktu jatuh tepat di hadapan mereka Dan di dalamnya terdapat Tabani yang ingin mencari kabarnya dan Hoki Kemudian Tabani ingin menunjukkan kepada mereka Tentang IS pribadi milik Hoki Bahkan Hoki melakukan uji coba dengan IS miliknya Terlihat ISnya sangat overpower Karena itu adalah produk terbaru yang original Akan tetapi tiba-tiba mereka mendapatkan misi tingkat A Karena ada IS tanpa pilotnya lepas kendali Mereka pun langsung menyusun rencana untuk menghadapinya Kali ini Ichika bertugas melancarkan Lasit Karena serangan pamungkasnya paling OP dari yang lain Selanjutnya misi pun dimulai Yang dimana cuma Ichika bersama Hoki yang menjalankan misi tersebut Dengan cepat mereka dapat menemukan IS yang lepas kendali Berkat kecepatan Hoki Lalu mereka saling kejar-kejaran dengan IS tersebut Sampai dimana Hoki berhasil menahan pergerakannya Akan tetapi Ichika yang melihat ada kapal di sana Segera menindunginya Walaupun kapal itu adalah perampak Hoki pun melarangnya karena kapal itu milik penjahat Namun Ichika mencara mahi Hoki Karena Hoki yang mendapatkan kekuatan overpower Malah gatau diri dan melupakan orang yang lebih lemah Alhasil Hoki jadi kena menta mendengar hal tersebut Lalu Hoki yang sedang lengah jadi dilindungi oleh Ichika dari sarangan tersebut Seketika Ichika pun jadi KO Pada akhirnya misi pun dibatalkan karena Ichika terluka parah Setelah itu Rin menemui Hoki yang sedang galau Karena merasa bersalah akibat kejadian sebelumnya Dan ingin berhenti menggunakan IS Mendengar hal itu Rin langsung menampar Hoki Karena kesal melihat mental Hoki yang terlalu cupu dan lemah Lalu datang cewek yang lain menemuinya Mereka pun berlihat untuk membalaskan dendam Dan mencari IS lepas kendali tersebut Walaupun mereka harus melanggar perintah dari Cipuyu Kemudian di saat malam harinya Mereka sudah berhasil menemukan IS tersebut Sehingga terjadinya pertarungannya cukup sengit di sana Sekaligus melancarkan sarangan bersama-sama Di seselain Ichika sedang berada di dalam mimpi Di sana terdapat seorang gadis yang meminta Ichika untuk segera bangun Tidak hanya itu ada juga sang legenda IS bernama Kasetra Putih Dia pun menawarkan kekuatan kepada Ichika Dan menanyakan untuk apakah kekuatan tersebut kepada Ichika Ichika pun menjawabnya dengan penuh percaya diri Kalau dia ingin melindungi para cewek-ceweknya dengan kekuatan tersebut Di seselain mereka sudah kewalahan menghadapi IS tersebut Padahal mainnya sudah koryokan Namun mereka masih tidak mampu untuk mengalahkannya Kemudian datang Ichika yang segera membantu mereka di sana Terlihat IS milik Ichika sudah level up ke tingkat 2 Berkat hal itu Ichika dapat bertahan melawan IS lepas kendali itu Selanjutnya mereka saling bekerjasama Bahkan Hoki membangkitkan kekuatan Akasu baginya Pada akhirnya padang overpower melek Ichika berasa menabasnya dengan brutal Setelah semua itu mereka semua jadi dihukum Karena melanggar perintah dari Cipuyu Namun Cipuyu merasa senang karena mereka berhasil selamat Lalu di saat malam hari Hoki bersama Ichika sedang berduaan di pinggir pantai Merasa sedang berada di situasi dan kondisi yang mendukung Ichika bersama Hoki pun ingin gaskan Namun sayangnya mereka dicidok oleh yang lain Pada akhirnya mereka jadi mau dibantai Selanjutnya episode apa? Yang dimana di saat musim panas tiba Charlotte ingin berkunjung ke rumah Ichika Charlotte pun merasa bahagia bagaikan berada di atas awan Dapat berduaan dengan Ichika di sana Namun kedatangan Cecilia membuat Charlotte jadi kesal Karena tidak bisa berduaan Tidak hanya itu yang lain juga ikut datang mampir ke sana Kesokan harinya Hoki bersama Ichika pergi ke Pestepa bersama Mereka pun menuju ke puncak bukit Agar bisa berduaan sekaligus melihat kembang api Di sana Hoki terbawa suasana Dan mengungkapkan perasaannya di sana Namun adanya petasannya pas banget meledaknya Alhasil Ichika tidak mendengar ungkapan dari Hoki Dan anime ini akan bersambung ke season 2 Sebelum itu tinggalkan komen dan like-nya di video ini Walau teman-teman mungkin itu saja Terima kasih semua semuanya sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton